Lawan Groudon ya, lawan Groudon ini bakalan kesulitan sih Karena lawan Groudon itu harus pake SP Attack ya Karena dia High Pedef, Pedefnya yang tinggi Sedangkan Pokemon dia P Attack, semua ini P Attack, ini P Attack Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan untuk total hari dia main, dia baru main selama 88 hari Dia baru main selama 88 hari Ini bulan baru ya ternyata Dan sekarang dapetinnya enak banget nih, dapetnya si Skizor Jadi untuk player baru enak ini bulan ini Yang baru main bulan ini Oke ini untuk akunnya Shira ya, kita coba lihat untuk ranking Dia ada di ranking 3 dan dia F2P gak sih? Oh dia VIP 6, sorry, sorry, sorry Dia VIP 6 dan dia punya hooh dong Oke nice, nice, nice ya Dia VIP 6 ya Dia VIP 6 dan menang hooh di awal kayaknya Menang hooh di awal server Oke nice, nice, nice Untuk lawannya dia ada VIP 14 VIP 14, dibawahnya VIP 12 Terus ada F2P nih ya VIP 1, VIP 4, VIP 3, VIP 6 Wow Ini masih belum merger ya Masih server baru Untuk collection ratenya ada di ranking 4 Unionnya ada di ranking 1 Indigo-nya ada di ranking 4 Oh nice Untuk stage-nya ada di ranking 3 Untuk arena kita coba lihat Dia ada di ranking 3 Tidak sama kayak CP-nya ya Ada di ranking 3 Kalau untuk lawan yang atasnya sulit ya Karena VIP 14 juga sih Terlalu terpaut jauh Dan kalian lihat lah Pokemonnya coba ya Ada Zeraora Hupa bintang 8 Ada Celebi Cerneas bintang 8 Sedangkan dia ya Sedangkan dia itu Pokemon S plusnya Masih bintang 4 semua ya Masih bintang 4 semua Oh berarti dia mungkin nabung lah Aku gak tau karena Diamondnya itu normal gitu Jadi aku kira dia gak nabung Kita coba lihat apakah dia menabung Hanya untuk keampasan Wow ternyata nabung coy Ini kalian lihat dia menabung Sekitar 5 Pokemon S plus ya Ini masih sisa lagi 5 Pokemon S plus itu 400 ya Karena 1 Pokemon S plus 80 Dia nabung 5 Berarti ini kalau misalkan Dia punya 60 shark merah lagi Itu dia bisa bintang 8in Siapapun yang ada di line upnya Entah itu Cerneas Entah itu Zeraora Ya tapi menurutku Nanti aja gitu ya Pelan-pelan Karena punya Hooh juga kan ya Masih server awal gitu Pelan-pelan aja Kita coba deh ya Kita coba untuk PvP Sejauh apa terpautnya ya Sejauh apa terpautnya Abis itu nanti kita coba cek Buil Pokemonnya Menurutku sih ini masih Belum terlalu bisa di cek sih ya Masih belum terlalu bisa di cek Karena masih awal banget gitu 7 level berapa 7-4 ya 7-4 itu bahkan Belum kebuka semua runenya Apalagi chipnya ya Chipnya belum kebuka Totem belum kebuka Tornnya juga masih Pasti belum kebuka Jadi ini kayak Ya masih server awal lah Hitungannya ya Masih belum ada 3 bulan gitu 3 bulan jalan lah ya Ini server Oke Hoohnya langsung mati Dan aku entah kenapa ya Hoohnya ditaruh di belakang Mungkin buat Menangkal si Skizornya Kayaknya buat menangkal si Skizornya sih Kalau untuk build Pokemonnya Harusnya sih udah Bagus semua ya Kalau Kalau kalian sering melihat Video-videoku sih Harusnya udah ngerti Gimana cara build Pokemon ya Karena di semua item Itu ada tipenya Kayak misalkan rune atau chip gitu ya Disana tuh ada tipenya Dia untuk tipe offensif Defensif atau support gitu Nah terus untuk Pokemon itu Kalian juga harus tau Gimana cara membaca Pokemonnya Itu dari potensialnya ya Disana kan ada Yang bentuknya Cakar naga Itu berarti dia attacker ya DPS Nah itu kalian harusnya Untuk dari build Udah gampang lah Oke ini udah jelas ya Terpautnya Sangat jauh Ini kalahnya Kalah jauh sih Walaupun Pokemon dia masih Sisa 5 ya Ini keliatan banget Dia terlalu dibully Terlalu dibully nih Pokemon-Pokemonnya Terlalu dibully nih Set mati Lanjut lagi dia Set mati Satu persatu ya Perlahan Oke ini jelas Ini terlalu terpaut jauh ya Untuk jaraknya Jadi gak bakal bisa Dari segi CP aja lah Dia 700 ribu Ranking 2 nya udah 1,1 juta Ini sisa jedanya Sekitar berapa 35 ya 350 ribuan ya 350 ribu itu jauh banget Untuk server baru ya Untuk server baru Oke ini adalah Pokemon-Pokemon dia Jauh ya Mubu Mega Scissor ya Pake Kingstruck Iya sih Karena emang Mega Scissor Kalo server baru Itu yang penting Jalan duluan ya Karena nanti bisa nge-kill duluan Terus Harusnya IV nya Perfect Pay Attack Nice Bener ya Perfect Pay Attack Untuk speednya ini Mungkin bisa dicari Lebih ini lagi ya Lebih ini lagi Tapi karena Gasoponnya dikit ya Magic Gasoponnya dikit Ya gak usah lah Udah segitu aja dulu Nice banget Zeraora nya Speednya perfect Dan dia pake Metal Code Oke gak apa-apa ya Karena Zeraora memang Pake Pay Attack ya Bentar kita coba lihat Zeraora itu Pakenya Pay Attack Jadi cocok sih Pake ini ya Karena dia DPSS Plus Cuman emang Kalo dibandingin Pasti attacknya Lebih gedean Si Mega Scissor Kenapa Karena dari basicnya aja Udah keliatan ya Kalo attacknya Harusnya gedean Mega Scissor Cuman Zeraora itu bisa Jalan berkali-kali Dia bisa Punya Haki Penglihatan masa depan Sebelum dia diserang Dia bisa nyerang duluan Jadi cocok banget Pake yang nambahin Demek Ini kan nambahin Demek sama Ignorance Berarti cocok Untuk si Zeraora Level Rapple Nice Bagus Ini Power Wake Cocok Ini karena nambahin Fire ya Dragon Fang Nambahin Fire Jadi ya cocok-cocok aja Walaupun gak berguna Untuk Ho-Oh Karena Ho-Oh Gimanapun gak bakal bisa Berdemek Dia karena cuman Kepake untuk support Revive doang ya Agro-Nya pake level Rapple Nice Bener semua Untuk runenya Harusnya udah bener Nah kalau Bentar-bentar Bener-bener Bener-bener Oke Udah bener semua kok Tinggal mungkin Kalau misalkan Skizor ini Gak apa-apa sih Gitu aja Shine sekarang Udah gak terlalu guna Untuk Skizor Karena dia bisa ngilang ya Mega Skizor Nah ini ya Kalian tinggal klik runenya aja Nah runenya Di bawahnya Namanya Kayak misalkan ini King Kong Ini Punch Di bawahnya Itu ada tipenya ya Ini offensive tipe Offensive tipe Berarti untuk tipe attack ya Yang nyerang Dengan cara attack Defensive tipe Itu untuk tank ya Untuk tank Terus ada lagi Misalkan kayak shelter Ini support tipe Berarti untuk Pokemon Tipe support Kayak healer gitu Nah Gimana caranya tahu kalian Biar Pokemon ini Nah potensialnya Lihat Kalau bentuknya kayak Cakarnaga gini ya Ada tiga gini Kayak tiga gini lah ya Tiga gini Nah itu Cakarnaga ini DPS Nah ini kayak gini DPS Nah kalau kayak gini Itu support ya Support Pokemon skill Support Gini kayak buletan Terus tengahnya ada garis Nggak nyambung Nah kalau misalkan Kayak agron gini Dia buletan Terus ada dua garis nyambung Ini tank Ini bentuknya kayak Tameng ya Bentuknya kayak tameng Ini berarti Pokemon tank Ya kalau ini support Ini DPS gitu Jadi kalian tahu gitu Harus ngebuilnya Kayak mana Sudah tinggal masuk Masukin doang Oke itu ya Jadi nggak ada yang bisa Dibahas banyak Untuk dari segi Pokemonnya Tapi menurutku Untuk build sementara Ini masih level 74 Udah bener sih ya Kalau sering lihat videoku Harusnya udah gampang lah Kalian tinggal join liveku Terus tanya-tanya di live itu Kalau nggak kalian join grupku Sudah gampang-gampang Oke sekarang kita coba lihat Untuk ARnya ya Dia udah nyampe 150 Oke 150 Diam Uh ranking 3 juga ya Nice nice Padahal ini dibawahnya ada yang VIP 12 Cok Ini ada VIP 10 Ini masih 114 Nggak bisa lewat 115 115 itu lawan Grodon Kalau nggak salah ya Eh bukan-bukan 115 Nah cuma lawan Zoroak Anjir Ya Mungkin itu gampang Harusnya Cok Oke ini 150 Lawan Grodon ya Lawan Grodon Ini bakalan kesulitan sih Karena lawan Grodon Itu harus pakai SP attack ya Karena dia high Pedef Pedefnya yang tinggi Cok Sedangkan Pokemon dia Patek Semua ini Patek Ini Patek Ini untuk Greeninjanya Itu memang SP attack Tapi Greeninjanya Nggak terlalu dibuild Jadi dia bukan Termasuk DPS utama Jadi ya nggak guna Hitungannya nggak guna Oke ini Kalau misalkan Kalian nggak bisa Ngeskill Grodonnya Di awal-awal Itu udah Kalian nggak bisa Nggak bisa lolos ya Karena Grodonnya Itu punya earthquake Jadi setiap ronde Dia bakal menghasilkan Gempa bumi Dan gempa buminya Bakal ngurangin Darah Pokemon kalian Semakin lama Grodonnya hidup Semakin cepat Pokemon kalian mati Jadi kalian harus Ngekill Grodonnya itu Maksimal di ronde kedua Kalau ronde kedua Kalian nggak bisa Ngekill juga Berarti kalian masih Belum kuat Ngelewatin AR ini Ini ya Wow Masih bisa Masih bisa Kita coba Kita coba Terusin Kita coba Terusin Aduh Di heal lagi Sama Diancy Ini ngeselin Ya Di heal Sama Diancy Terus Belum lagi Diancy Ini bawa Buff Jadi bakalan Sulit Oke please Mewnya langsung mati Mewnya nggak mati Oke nice Mewnya mati Oke Kalau misalkan Mega Skizornya Bisa survive Ini sampai Ronde 6 Bisa survive Sampai Ronde 6 Dia bisa ngekill Grodon Nih kayaknya Duh Mati Ya Zeraoranya Mati duluan Jadi nggak ada Aduh Mati lagi Mega Skizornya Nggak bisa Oke Disini dia masih Belum bisa Karena emang Rata-rata Player itu Lolos Di 150 Itu ketika Dia mencapai CP-nya 1 juta Ketika belum Mencapai 1 juta Ya wajar Kalau masih Belum lolos Dulu aku juga Gitu kok Oke Jadi aku cukupin Video sampai sini Kalau kalian suka Dengan videonya Klik like Share Kalau kalian suka Dengan game-game Sepertinya Jangan lupa Subscribe Oke Thanks for watching See you next video Salam Pops Gaming Bye